Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oke, kepada teman-teman semua. Selamat pagi. Semoga pertemuan kita mendapatkan keberkahan dari Tuhan Yang Maha Esa. Allah SWT. Dan untuk mekanisme pengabdesenan silahkan bisa dimulai dari sekarang. Seperti yang telah saya contohkan tadi. Sekarang juga yang sudah siap untuk dibahas pertanyaannya yang telah Anda simak di urian-urean di konten silahkan untuk disusukan hari ini. Sebutkan nama dari jurusan apa NPM atau nomor absen. Siapa dulu yang memulai silahkan. Mau dari manajemen atau mau dari akuntansi, silahkan. Jadi UTS sampai bab 3 ya, sampai dasar negara. Untuk tugas-tugasnya sudah di dan waktunya ya, kalau untuk beberapa analisnya di GCR-nya. Silahkan. Apakah Anda ada yang mau memulai? kait dengan Pancasila sebagai dasar negara? Sambil menunggu pertanyaan, ini saya akan memberikan dulu penjelasan umum ya. Bahwa kalau memahami Pancasila dari mulai bab 3 sampai bab terakhir nanti, kita akan lebih spesifik memahami Pancasila dari dua sudut pandang. Yang pertama adalah implementasi secara objektif. Ini yang akan kita bahas di bab 3 ini kan, yang sudah dibahas juga di uraiannya, yaitu Pancasila yang berkedudukan sebagai dasar negara atau sebagai sumber dari segala sumber hukum. Yang tentunya berhubungan dengan pembukaan UUD 45 ya. Kemudian, yang kedua adalah nanti bab 4 selanjutnya, ini yang secara subjektif ya. Tentang ideologi, sebagai falsapah bangsa, sebagai etika, itu nanti di materi setelah ujian tengah semester. Nah, hari ini kita akan lebih spesifik ke bab 3 dulu. Bagaimana bahwa Pancasila itu memiliki kedudukan sebagai dasar negara karena apapun yang termuat dalam pembukaan, jadi kalau poinnya pentingnya seperti ini. Jadi Pancasila sebagai dasar negara itu apa buktinya? Buktinya bahwa Pancasila termuat dalam pembukaan UUD 45. Mengapa demikian? Karena UUD 45 merupakan stat fundamental norm atau norma dasar, kaedah dasar bernegara. Apapun yang termuat dalam pembukaan adalah dasar negara. Itu poin penting di bab ini. Silahkan siapa dari mana yang mau dibahas pertanyaan-pertanyaan di bab 2 dan bab yang akan di UTS-kan. Ayo, jangan pura-pura malu. Untuk akutansi sudah di kelas B sudah disimak belum urayan bab 3-nya? Terutama untuk manajemen ya. manajemen karena bab 2 sangat kurang pembahasan. Silahkan. Mau dari bab 2 pun yang belum digali lagi, yang belum dipahami untuk kita disusikan. selamat menikmati. Nabila Jifani dari jurusan apa? Pepa Alia Dimas Gunawan Nopianti Nisrina Maharani Irshad Parhanul Alia Alia Nabila Rifki Ansori Raden Rif Rijpana Mila Sari Tiara Diara MR Adesti Deyan Ahmad Sugriwan Oke, atau saya yang bertanya lebih dulu. Siapa yang bisa menjawab ya? Pancasila sebagai dasar negara itu siapa yang bertanggung jawab untuk melaksanakannya? Silahkan sebelum jawab sebutkan nama dari mana? Bedudukan Pancasila sebagai dasar negara lagi siapa yang bertanggung jawab untuk melaksanakannya? Kita semua, Pak. Yang jawab, Pak. Siapa yang laki-laki coba yang ini menjawab? Tadi ada sula laki-laki. Nama saya Mohamed Usman Adi Sasmit apa, Pak? Dari manajemen. Adi S dari kelas? Eh, Pak. Ad manajemen. Arsenya? Nomor berapa atau ujung NPM-nya? Ujung NPM-nya 22 17, Pak. Nomor 17 itu disini apa namanya? Mohamed Usman Adi, Pak. Mohamed Usman Adi ujungnya 17. Kelas F? F, Pak. Eh, F. Ya, F. Disini F manajemen nggak ada nama kamu. Ya, ini terkuliah, Bangke. Ada apa? Mohamed Usman Adi kelas F. Saya tulis aja dulu. Mohamed Usman Adi. Apa jawabannya? Yang bertanggung jawab semua, Pak. Semua warga Indonesia gitu, Pak. Seluruh baik lapisan masyarakat, aparatur negara dan semuanya, Pak. Apa atur negara atau semuanya? Semuanya, Pak. Contohnya apa? Kalau semuanya bagaimana caranya? Ya, jadi yang bertanggung jawab sebagai dasar negara, jadi kita misalnya sebagai siswa gitu, Pak. jadi nilai-nilai Pancasila harus terus ada di saat kita di kampus maupun di sekarang lagi kuliah gini, Pak. Oke. Apa-apa ya. Jadi, ini kan sekali lagi kita fokus ke materi ya. Bab tiga, sebagai dasar negara. Betul nggak? Sebenarnya ada yang berbeda pendapat atau yang ingin menjawab yang lain? Bahwa sebagai dasar negara kita pun sebagai mahasiswa misalnya Anda sebagai warga negara biasa itu bisa melaksanakannya. Bagaimana caranya? Kan sebagai sumber dari segala sumber hukum. Sebagai sumber hukum tertinggi. bagaimana untuk kita? Bener nggak? Bahwa kita pun bisa. Seperti yang telah Muhammad Usman barusan disampaikan. kayak gina. Bisa jawab gina. Gina, gina. Setuju nggak dengan ungkapan dari Usman? Gimana, Pak? Setuju nggak? Kata Usman gimana tadi? Oh, ya. Nggak tahu. Kita nanya kemas saya. Nggak, gitu, Pak. Nggak, kurang jelas. Jadi sebagai dasar negara katanya kita pun bisa melaksanakan Pancasila sebagai dasar negara. Lalu dibagaimanakan? Dijadikan apa oleh kita? Dijadikan sebelak, dijadikan patung, terus dijadikan gorengan. Ini harus jelas ya. Karena ini, sekali lagi, kalau Pancasila sebagai dasar negara ini objektif, gitu ya. Pelaksanaannya. kalau objektif, jadi oleh siapa yang paling bertanggung jawab? Harus jelas. Itu kan ini. Jadi harus jelas. Jangan ngawang-ngawang. Kalau misalnya sekarang, siapa sekarang yang bertanggung jawab menapkahi Anda? perempuan yang masih rajang? Bapak. Orang tua? Betul? Betul. Kepala keluarga? Nah, kalau nanti seandainya sudah punya pasangan, sudah ada yang meminang dan sah, siapa yang bertanggung jawab? Menapkahi Anda? Tuhan. Jadi bukan saya, kan ya? Nah, sekarang pertanyaannya itu yang ingin saya maksud di bab tiga ini. Siapa coba yang bertanggung jawab? Yang jelas. Karena harus objektif. Ya, kalau kita supaya berbuat, berpilaku, itu urusan lain. Tapi ini sebagai dasar negara. Coba Anda pahami lagi ini ya. Jadi, kalau tadi jawaban dari Usman, misalnya, kita pun bisa, ini bukan pelaksanaan objektif, itu subjektif. Kalau kita mah, kita sebagai masyarakat berbuat baik sesuai Pancasila. Itu mah bukan Pancasila sebagai dasar negara, tapi sebagai pandangan hidup yang itu namanya. Sebagai tuntunan moral. Nah, sementara yang objektif adalah sebagai dasar negara. Coba siapa yang mau menjelaskan lagi? Berarti bagaimana nih? Karena kalau jawaban tadi, itu kurang tepat. Kalau kita pun bisa. Nah, sekarang pertanyaan siapa yang bisa melaksanakan Pancasila sebagai dasar negara. Oke, silakan, jangan takut ya. Alvira, Sepiani. Manajemen kelas D mana? Ada yang merasa manajemen kelas D? Pirgin dari apa? Pirgin dari kelas mana? Pirgin dari kelas E, Pak. Kelas E. Manajemen? Akutansi? Manajemen. Menurut Pirgin, siapa coba yang bisa melaksanakan Pancasila sebagai dasar negara? Yang bertanggung jawab? Sama sih, Pak. Semua orang. Semua orang, ya. Semua orang sama bisa? Iya. Oke. belum tepat ya jawabannya. Karena ini keliru. Karena kita ini harus bisa menempatkan. Kalau semua orang bisa, itu kan subjektif sekali lagi. Gina, misalnya, Alva, Pirgin, Jidan, Salma, bisa. Memang bisa melaksanakan itu. itu kan subjektif. Bisa aja berbeda. Itu kan. Menurut Gina sama begini, caranya. Menurut Alva sama begini. Saya tes misalnya dari 161 yang gabung di Zoom ini, saya kasih menu misalnya. Saya kasih terigu, saya kasih telur, saya kasih garam, saya kasih minyak. untuk meracik itu. Telur, terigu, minyak, garam. Pas begitu selesai, dalam waktu 10 menit misalnya, bisa aja kan hasilnya berbeda. Karena racikan tangannya berbeda. Karena setiap orang kalau mau masak pasti beda-beda. Sereranya kan gitu. Jadi tidak salah, betul. Pancasila bisa kita laksanakan secara langsung. tapi itu subjektif. Tapi ini yang objektif. Siapa? Sambil Anda paham lagi apa yang saya uraikan, apa yang Patanak uraikan kalau di manajemen ya? Pemerintah, Pak. Disebutkan nama, nomor sepatu, dan sebagainya. Siapa yang barusan berbicara? Saya, Pak. Ila, dari kelas Brody? Manajemen kelas D. Manajemen kelas D. Coba. Ila, yang tenang jawabnya. Jangan langsung jebren. Kayak ngejawab lotre ya. Saya Ila, Pak. Dari kelas F. Menurut saya. Ulangi, coba. Saya Ila, dari kelas D. Manajemen. Menurut saya, yang melaksanakan yaitu pemerintah. Kenapa pemerintah? Karena pemerintah pemegang kekuasaan tertinggi, Pak. Oke. Ila, nomor berapa, Ila? 086, Pak. Bentar ya. Kelas F. Ini belum saya temukan. Kelas D, Pak. P, kelas D. Kok namanya itu kelas? Eh, Ila, Nur, F. F, T. F, T bukan kelas. Bukan, Pak. Kelas D, nomor NPM-nya berapa? 086. 086. Udah, udah ada Ila. Oke, jadi itu ya. Jadi jawaban Ila, bahwa dalam hal pelaksanaan yang paling objektif dari Pancasila ini adalah betul, tanggung jawab penyelenggara negara. Tanggung jawab pemerintah. Ini jangan menyiksa diri ya. Dalam hal apa coba caranya, Ila? Dibagaimana kalau pemerintah? Atau yang lain coba? Ada yang bisa melanjutkan? Jawaban Ila. Pemerintah membuat apa? Ini jawab, Pak. Iya, Pak. Nanti mana? Masih Usman Adi, Pak. Oke, Usman Adi. Mungkin dari kebijakan-kebijakan pemerintahnya, Pak. Dari peraturan atau mungkin program dari pemerintah yang harus sesuai dengan dasar negara Pancasila, Pak. Ya, itu. Jadi harus paham ya. Jadi harus satu kata, satu pikiran kita ini di bab ini. Bahwa dengan adanya aturan, apakah itu hukum, undang-undang, kebijakan pemerintah, peraturan presiden, dan sebagainya, itu mereka itu pada prinsipnya harus melaksanakan Pancasila. Betul memang ada ya. Kita setiap waktu, dalam setiap tahun, DPR dan presiden membuat kebijakan. Undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, bahkan di daerah, kepala daerah juga membuat kebijakan. Tapi permasalahannya apakah betul enggak bahwa kebijakan yang mereka keluarkan itu sesuai dengan dasar negaranya? Atau mereka membuat aturan karena atas dasar kepentingan politik ini? Karena mereka lahir dari kelompok partai politik yang punya ikatan dengan lembaga lain, dengan unsur lain, apalagi kalau melihat demokrasi hari ini kita mengalami demokrasi yang sangat liberal, bebas ya. Ketika orang menjadi anggota dewan, menjadi presiden, menjadi kepala daerah itu membutuhkan biaya yang besar, butuh modal politik, butuh ongkos politik, sehingga kebijakan-kebijakan yang dikeluarkannya pun ternyata bukan pertimbangan moral dasar negara, tapi atas tekanan politik. Untuk balik modal misalnya, biaya kampanye supaya terganti. Itu kurang lebih ya. implementasi yang objektif itu adalah tanggung jawab pemerintah dalam hal membuat aturan-aturan yang sesuai atau tidak dengan Pancasila. Jangan-jangan hari ini, kenapa kita misalnya tidak ada keadilan dalam bidang ekonomi, misalnya, banyak orang miskin, banyak orang yang susah. Ya kalau kita yakin bahwa kita masih negara Pancasila, ideologi dan dasar negaranya, jangan-jangan ini adalah kesalahan negara dalam mengurus negara. Karena banyak kebijakan yang tidak sesuai dengan dasar negaranya. Mungkin itu faktornya. Bukan semata-mata karena itu kesalahan kita sebagai warga negara yang tidak taat pada pemerintah. Tapi memang ada kesalahan urus dari pemerintah itu sendiri. Mungkin seperti itu. Atau boleh dikatakan kegagalan pemerintah. Boleh saja mengatakan hal itu. Kalau dirasa banyak capaian-capaian yang mereka janjikan tidak sesuai yang kenyataannya. Ya itu ya. Silahkan sekarang setelah saya bertanya dua hal. Sekarang giliran. Siapa yang ingin bertanya? Ini bagi siapun yang bertanya apalagi di manajemen apalagi juga yang akutansi. Ini sebagai poin tambahan bagi Anda sebenarnya. Dikenal oleh saya. Selain poin tambahan dapat bintang. Bisa saya ngasih doa ke Anda kalau yang bertanya itu. Dimudahkan doanya. Mau enggak? Dipanjangkan umur. dan segera mendapatkan jodoh. Amin. Oke silahkan. Saya terus yang bertanya. Manajemen Mbak Blua sudah paham semua? Siapa? Firgin? Firgin, Pak. Dari kelas? Dari kelas E manajemen. Apa Firgin pertanyaannya? Di video yang terakhir, Pak Pancasila kan disebutkan sebagai sumber dari segala hukum. Nah otomatis itu kan berkaitan dengan UUD 1945 dan Norma Dasar. Betul. Kalau misalkan ditarik gitu benang merahnya apa sih yang membuat ketiga Pancasila, UUD, dan Norma Dasar itu saling berhubungan? Dan ini kalau misalkan amit-amit gitu Pancasila itu terpaksa harus menghilang dampak masifnya untuk Indonesia itu apa? Terima kasih. Terima kasih Firgin ya. Firgin dari mana asal? Dari Tasik atau dari luar Jawa? Iya, dari Tasik. Nah ini kalau berbicara mengenai tadi juga sama di kelas siang pagi ada yang bertanya seperti itu ya. Ini pertanyaan yang sangat mendasar ya. Pertama apa sih hubungannya gitu kan antara tadi Norma Dasar ya atau fundamental norm ya. Di sini pembukaan katakanlah ya. kalau sebagai sumber dari segala sumber hukum tadi kata Firgin juga dikatakan bahwa ini berhubungan erat dengan ini kan pembukaan UUD 45 kan hanya pembukaan ya. Baru pembukaan. Makanya setelah itu ada batang tubuhnya ada UUD 45 ada pasal-pasalnya. Karena yang berlaku sekarang Undang-Undang 45. Nah Pancasila sebagai dasar negara itu itu sangat berkaitan dengan terbentuknya negara. Jadi ini kaitan dengan bab dua di era kemerdekaan. Karena bisa muncul ini ya. Bahkan di dalam pembukaan di sini termasuk termuat juga Pancasila kan rumusannya di sini. Ini kan berkaitan dengan proses terbentuknya negara. Masih ingat sidang BPUPK yang pertama? Firgin? Ingat Pak. Pangal berapa? Sidang yang pertama sampai tanggal berapa? 31 Siapa? 31 31 Mei sampai 1 Juni Juni ya. Itu kan ketika badan yang namanya BPUPK menyiapkan bukan badan persiapan badan penyelidik usaha persiapan kemerdekaan namanya. Jadi mereka itu panitia yang dibuat oleh Jepang supaya Indonesia akan merdeka. Itu kan itu asal-asalnya. Akhirnya orang-orang Indonesia atau orang-orang prim bumi yang saat itu berkumpul yang diketahui oleh Dr. Rajiman Anda lihat di sana kan berbagai kepentingan golongan ada terwakili apakah berdasarkan suku berdasarkan etnis bahkan ada golongan keturunan Arab juga di sana ada keturunan Cina juga ada gambaran dari partai politik juga ada kalau ideologi misalnya ada dari kelompok agama Islam ada dari kelompok nasionalis itu kurang lebih kecuali tidak ada komunis di era itu tidak ada kelompok komunis yang mempersiapkan kemerdekaan akhirnya apa yang mereka pikirkan ketika negara merdeka sebagaimana pidato pertama Dr. Rajiman saat pembukaan sidang kalau nanti negara yang akan dibentuk oleh kita itu merdeka apa dasarnya jadi itu pertama kali ini tidak bisa lepas dari proses terbentuknya negara akhirnya mereka secara sistematis terstruktur dan masif melakukan sidang-sidang lanjutan dari sidang yang pertama tidak selesai sidang yang pertama maka sidang yang kedua lahirlah piagam Jakarta atau naskah pembukaan UD 45 yang ini yang sudah dijelaskan ini kan sebenarnya naskah tek proklamasi kan sebenarnya jadi ketika nanti kita merdeka yang akan dibacakan oleh proklamator itu adalah pembacaan pembukaan UD 45 atau piagam Jakarta satu senamanya kayaknya kan di awal bab ini dibahas tentang hubungan antara tek proklamasi dan pembukaan hubungannya adalah bahwa pembukaan UD 45 merupakan gambaran terperinci rek proklamasi tentang pernyataan kemerdekaan dan negara segera dibentuk itu di sana akan ada empat pertanyaan apa kemerdekaan siapa untuk apa apa bentuknya apa dasarnya itu kurang lebih di hubungan-hubungan ini Anda ulangi lagi ya pembahasan itu baca-cambil baca-baca juga lalu akhirnya karena ini masih pembukaan masih norma-norma dalam norma itu makanya dalam Pancasila itu kalau kita hanya lima sila itu norma belum hukum contoh sila pertama itu ketuhanan yang Maha Esa itu baru norma berarti kalau begitu kalau kita punya norma berketuhanan berarti tidak boleh ada orang yang tidak beragama tidak berketuhanan tidak ada tempat yang ateis itu norma ya baik-buruk berarti kalau norma kan baik-buruk nanti ada bab etika berarti kalau bagi Pancasila kalau hanya melihat sila pertama misalnya berarti orang yang ateis itu baik atau tidak ya tidak baik menurut sila pertama maaf ya kepada yang ateis barangkali ada di sini tidak tersinggung ya barangkali tapi persoalannya ketika norma itu hanya sebetas norma karena ingat ya tidak semua norma itu juga akan menjadi hukum itu masalahnya nah kalau sudah ke pasal-pasal dari pembukaan dari Pancasila ke pasal-pasal ini sudah menjadi hukum ya ini hukum paling tingginya adalah ini kalau ini hukum paling tinggi ya kalau ini sumber hukumnya harus paham ya ini hukum tertingginya ya udah 45 di bawahnya ada tab MPR ada undang-undang ada PP perpu PP dan sebagainya sampai keperda ya di sini itu jadi inilah implementasi objektif dari Pancasila tapi kembali ke yang awal tidak semua norma itu masuk ke dalam hukum contoh misalnya apakah orang ateis itu melanggar hukum ya kalau pasal kalau silat pertama itu belum ada aturan hukum ya misalnya bahwa siapapun yang tidak beragama atau yang tidak masuk ke dalam enam agama itu maka akan dihukum penjara atau dihukum mati atau dihukum kalau ada undang-undang tentang itu ya baru silat pertama berarti ada hukumnya bahwa orang ateis melanggar hukum kan tidak ada sehingga kalau sekarang misalnya ditemukan di sini ada saya ateis secara hukum dia tidak ada negara tidak ada kewajiban tidak ada hak polisi untuk menangkap orang yang tidak beragama karena dia bukan pelaku kejahatan tapi kembali ada norma yang paling tinggi yaitu Pancasila orang yang beragama lebih baik daripada yang tidak beragama betul apa betul harus betul ya betul-betul itu kurang lebih Pijin ya sudah cukup jawabannya atau masih kurang paham cukup Pak terima kasih mudah-mudahan jangan paham ya mudah-mudahan karena saya itu kan orangnya bukan untuk dipahami biar Anda bisa berpikir maksudnya silahkan siapa lagi kita sampai pukul 18.00 waktu Indonesia Timur waktu Indonesia Timur ada lagi bisa ada waktu ya soalnya yang sudah bertanya di classroom maupun di tugas-tugasnya minimal untuk Anda buka gitu biar bisa dibahas Pak saya sudah bertanya di part ini Bacakan saja pertanyaannya Baik Pak Pak Rahmi Suci ya betul dari kelas dari kelas D jurusan 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 manajemen manajemen kelas D Rahmi Suci Rahmi Suci silahkan lanjut berapa nomor abisannya nomor MPM 004 oh iya nomor pertama ya apa Rahmi langsung izin bertanya pada bab dua ya Pak itu ada penjelasan implementasi ya yang ingin ditanyakan itu apa perbedaan antara implementasi Pancasila saat order baru dan pada saat order lama terima kasih Pak perbedaan implementasi order baru dan order lama yang pertama kita order lama dulu ya order lama itu tahun berapa ini juga sambil Anda ingat-ingat ya sambil mengasah ingatan Anda karena ini saya sambil ngesik-sik-sik sebenarnya apa yang saya tanyakan disini itu ada yang ingat kapan order lama itu tahun berapa kira-kira order lama dari tahun apa tahun 59 setelah apa setelah peristiwa yang tahun 59 yang peristiwa dikait presiden dimana isi dari dekait itu adalah kita kembali ke undang-undang 45 yang asli setelah tahun 50 tahun 49 sampai tahun 59 kita menggunakan undang-undang dasar sementara dan undang-undang dasar Republik Indonesia Serikat nah order lama dengan tangan besinya Soekarno kita kembali lagi yuk ke yang lama itu ke UUD 45 yang dibahas oleh para pendiri bangsa kita funding funders kita tapi prakteknya ini yang persoalannya walaupun Soekarno mengembalikan undang-undang 45 otomatis kan konsekuensinya kalau undang-undang 45 yang berlaku rumusan Pancasila-nya pun adalah Pancasila yang dibuat oleh pendiri bangsa tahun 45 yang disiakan oleh PPKI tapi prakteknya order lama ternyata boroboro menerapkan Pancasila karena Soekarno terkesima oleh gagasan mudanya tentang nasionalisme islamisme dan marsisme itu buku yang dibuat oleh Soekarno di tahun 21 dan faktanya kekuatan islam kekuatan marsis atau sosialis komunis dan nasionalis itu ada setelah pemilu 55 dengan adanya partai Masyumi NU PNI dan PKI sebagai tiga partai besar empat partai besar dan tiga ideologi itu nah sehingga Soekarno lebih mementingkan konsepsi Nasakom dibandingkan konsepsi Pancasila itu dia udah lama jadi gak ada Pancasila sebenarnya dalam praktek karena Soekarno lebih melihat situasi yang itu saya juga ada kepentingan politik internasional Soekarno ingin membuktikan ke dunia Indonesia negara yang bisa menggabungkan tiga kekuatan besar di dunia agama nasionalisme dan komunisme itu yang pertama dari sisi Pancasilanya dari sisi undang-undang dasarnya pun Soekarno kan banyak pelanggaran di era udah lama karena Soekarno terang-terangan oleh MPRS diangkat menjadi presiden seumur hidup itu jelas pelanggaran terhadap UD 45 dan Pancasila tapi kan itu sejarah tidak setemata menyalahkan Soekarno kenapa Soekarno kan saya sering mengatakan bahkan di akutansi sudah berbicara di minggu lalu jadi melihat Soekarno itu di era orde lama sebagai manusia biasa yang punya kelemahan yang punya nafsu yang punya ambisi itu yang sangat wajar tapi kelemahan Soekarno di era orde lama yang hanya 7 atau 6 tahun dapat dihapus oleh sejarah Soekarno di era sebelumnya dari masa muda sampai tahun 50-an Soekarno tokoh yang paling berjasa bagi proses lahirnya Indonesia lahirnya Pancasila termasuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia jadi wajar secara individu Soekarno punya ambisi yang di luar batas aturan negara yaitu Undang-Undang Dasar 45 itu ya prinsipnya tidak ada pelaksanaan UUD maupun Pancasila di era orde lama kan puncaknya tragedi G30 kan Gestapo atau G30 SPKI yang baru beberapa hari lalu kita peringati ataupun kita simak mungkin sudah nonton film Ipin-Upin eh film pemberotakannya kemudian di era orde baru karena orde baru itu ya sebagai era dimana ingin menghidupkan Pancasila yang dikubur di era orde lama karena pada saat Nasakom yang paling menonjol komunisnya karena PKI sebagai partai yang paling kuat mendukung orde lama nah sehingga dengan misinya Suharto di bawah orde baru eh orde baru di bawah Suharto menjadikan Pancasila sebagai satu-satunya ajas tidak boleh ada paham lain terutama komunisme yang berlaku di era orde baru betul memang ada pembumian Pancasila ya dengan berbagai cara adanya GBHN adanya P4 ya Anda baca di bab 1 ya ada kan tentang GBHN ya bahkan di bab 2 di era orde baru tentang bagaimana pedoman dan penghayatan pengamalan Pancasila jadi kalau ada OSPEC atau Ombus ada mos kalau di sekolah itu bukan dengan tarian-tarian bukan dengan seni-senian seperti itu tapi banyak memberikan materi-materi seputar kawasan kebangsaan Pancasila undang-undang dasar dan sebagainya jadi dicukuki habis oleh Soeharto dan itu berlangsung cukup lama ya makanya orde baru lebih lama daripada udah lama kan usia kekuasaannya 32 tahun faktornya adalah bagaimana fokus negara menjadikan Pancasila sebagai ajas tunggal bahkan agama yang seharusnya juga diakomodir dalam dalam bernegara tidak boleh ada ajas agama dalam orde baru sehingga partai-partai Islam partai-partai agama lain pun tidak ada ormas Islam pun tidak ada ajasnya harus diganti menjadi Pancasila semuanya nah kan itu kalau agama ya apapun itu mau Islam mau Kristen apapun itu ya harusnya bagian dari Pancasila kan bagian dari negara karena satu satu nafas ya antara agama dan negara itu kita lihat di sidang-sidang BPK dan BPKI kan karena adalah kesepakatan kesepakatan politik antara kelompok agama dan kelompok nasionalis kecuali komunis yang sekali lagi tidak ada dalam proses pembentukan negara itulah orde baru ada keberhasilan yang dicapai kalau untuk berkaitan dengan Pancasila karena pertama kali Pancasila itu viral booming ditaati dilaksanakan oleh pemerintahan orde baru bahkan yang hebat orde baru Soeharto itu selama 32 tahun menjabat tidak ada pelanggaran undang dasar walaupun misalnya kok Pak Harto 32 tahun tanpa melanggar undang-undang dasar kenapa tidak melanggar karena tidak ada aturannya dulu itu dalam aturannya Presiden 5 tahun betul dan dapat dipilih lagi 5 tahun dapat dipilih lagi dipilih lagi dipilih lagi jadi Soeharto itu dicicil tidak langsung 32 tahun kalau Bung Karno kan jelas seumur hidup nah kalau Pak Harto dicicil 5 tahun dulu 5 tahun menambah terus karena boleh dulu bisa beberapa kali terpilih namun pada akhirnya jatuh selain karena krisis ekonomi juga ada kelemahannya orde baru yaitu Pancasila diklaim sebagai milik orde baru milik Soeharto yang lain tidak berpancasila yang tadi saya sebut di awal saya Pancasila kamu tidak nah inilah yang bahaya kalau sekarang misalnya di era sekarang ada Pancasila ditapsirkan hanya oleh penguasa itu yang bahaya ya masih mending gak apa-apa kalau penguasanya tadi kalau penguasanya misalnya membuat aturan yang sesuai dengan Pancasila ya gak apa-apa misalnya rejim sekarang pemerintahan sekarang gak apa-apa dia mengaku rejim Pancasila asal jangan hanya dalam pembicaraan tapi dalam kebijakan-kebijakan yang dibuat dalam aturan-aturannya itu ya jadi orde baru menapsirkan tunggal Pancasila dan menjadi alat politik kekuasaan itulah kenapa reformasi awal-awalnya orang membenci Pancasila bahkan dalam aman-anaman undang-undang 45 itu banyak sekali yang melanggar dari yang keluar dari nafas-nafas Pancasila karena psikologi masyarakat pas saat aman-anaman undang-undang 45 secara umum sedang membenci Pancasila karena membenci order baru di awal-awal di era-era 2000an waktu Anda lahir tahun-tahun itu oke itu ya dari siapa bersantuk dari Rahmi silahkan yang lain kita masih ada waktu 4 jam lagi sampai ngempur kita di hijab ini sepuas-puasnya sampai muntah-muntah silahkan sebelum saya bertanya Anda ada yang lebih dulu bertanya saya Pak yang sudah punya pertanyaan acungkan kasih tanda aja kasih tantangan kayak gini biar nanti saya bisa manggil ya oh ini ada Ayuni Salsa Mutiara siapa siapa dulu nih Ayuni dulu dari mana Ayuni Pak saya izin bertanya Ayuni Nur Aini dari kelas A akuntansi kelas A kelas B kelas A eh kelas A Pak ikut kelas B oh kenapa tadi pagi siangan yup jaringannya gak kondisi Pak WP-nya mati oke ini ada kuat pertanyaannya kan di era reformasi konsentrasi kekuasaan hampir seluruhnya berada di tangan penguasa berakibat kondisi ekonomi rakyat menjadi semakin parah kenapa Pak padahal kan di era reformasi udah menata kembali oke terima kasih Pak kalau berbicara menata kembali ya tentunya memang ada beberapa faktor yang menjadi menunggangi tau gak istilahnya jadi ada orang yang bermain mungkin tidak ikut berjuang ya tidak kelihatan nampak berjuang menjatuhkan rejim order baru yang dianggap otoriter dan diktator sama dengan order lama dulu kan tapi setelah reformasi berhasil menumbangkan rejim Soeharto itu ada orang yang bermain kepentingan yang mengubah aturan negara ya yang mengubah konsepsi Pancasila menjadi konsepsi liberal itu diatur dalam perubahan beberapa kali di Undang-Undang 45 itu kurang lebih karena ada yang menunggangi masuk mungkin juga masuk ke politik membiayai partai-partai politik untuk ikut milu tapi setelah nanti terpilih lu buat kebijakan aturan tentang Undang-Undang 45 ubah ke sini nih arahnya dalam UUD-nya juga ke sini sehingga memang di era-era baru banyak kasus di era-era reformasi ada kasus BLBI itu kan pencurian berjamaah bantuan bank yang sekarang belum selesai yang melibatkan Joko Chandra yang melibatkan kemarin Jaksa Pinangki yang polisi yang kemarin sebagai terduga yang melakukan suapnya itu adalah Joko Bonaparte yang kemarin menyiksa salah satu penonton agama di Tahanan bahkan Jaksa Cantik yang masih muda yang juga salah satu terduga yang disuap oleh aktor besar BLBI itu kan Pinangki Jaksa Pinangki karena itu ada jebakan-jebakan Batman yang membuat reformasi terperangkap ke dalam jurang kapitalisme bahkan di awal-awal juga ada penjualan saham-saham seperti Indosat dan sebagainya kan bukan lagi milik kita karena ya sudah sangat ganas dulu ya pas begitu reformasi bukan hanya memberikan angin segar kepada kebebasan berpendapat dan berserikat sebenarnya di era reformasi itu tapi juga kebebasan orang yang ingin mengacak-ngacak menjadi ekonomi kita menjadi para mafia-mafia yang mungkin bersekutu dengan para penguasa dan para politisi yang bisa di mereka kuasai itu kenalikan oke itu ya soalnya lebih jawaban saya Suci jadi Pak kayak memanfaatkan kekuasaan ya bisa mereka berkuasa langsung atau tidak berkuasa tapi mereka mempengaruhi penguasa makanya pemilu di reformasi itu kan pemilu langsung ya bebas terbuka baik itu pilih kita bukan legislatifnya kan kita bukan memilih partai memilih orang betul mereka itu orang PDI orang PAN orang P3 orang Golkar tapi kan mereka dari individu-individu yang berbeda-beda makanya kita bebas langsung memilih calengnya itu kan sudah sangat terbuka itu kan individualis sesuai dengan nafas Pancasila kalau kita mau jujur dalam keadaan sekarang kenapa bisa kepikiran ada pemilu langsung gitu kan bahkan pemilihan caleng pun harus terbuka padahal kan dulu cuma memilih partai aja memang ada alasan khusus karena tidak seperti beli kucing dalam karung dan sebagainya tapi kan resiko ketika pemilu dengan biaya politik karena semakin banyak yang ikut pemilu baik itu pilpres maupun pileng ada ongkos politik ada biaya politik sehingga sekarang itu di era reformasi itu rasanya tidak sulit untuk memisahkan antara kepentingan politik dengan kepentingan bisnis dengan kepentingan pemodal dengan pengusaha makanya pengusaha-pengusaha repot kalau tidak dekat dengan penguasa sebaliknya penguasa pun kalau tidak bermain dengan para pengusaha juga repot makanya bisa bermain dua peran apalagi juga kalau kita lihat Pak Jokowi itu pengusaha kan basicnya yang namanya pengusaha kan pikirannya pasti untung rugi kan gitu kenapa orang punya perusahaan ingin keuntungan kenapa misalnya orang setelah orang dengan masuk menjadi presiden menjadi DPR menjadi DPD apapun itu ya pejabat publik yang dipilih langsung lewat demokrasi yang sekarang berlangsung kan adanya butuh ongkos dan biaya politik dalam bahasa ekonomi itu modal misalnya modal saya waktu kampanye habis 2 miliar saya gaji untuk 5 tahun kalau gajinya hanya 50 juta gaji pokoknya berarti saya kira modal saya balik enggak kan gitu orang pasti seperti itu apalagi mending kalau di uang dia kalau misalnya dia ternyata waktu kampanye biayanya dari orang lain ada yang ngasih modal silahkan kamu nyalonkan jadi anggota DPR atau jadi presiden ataupun jadi kepala daerah kasih misalkan 5 triliun tapi ganti kamu menggantinya oke woy kamu kan jadi pejabat bisa membuat kebijakan untuk menguntungkan perusahaan saya ada proyek A proyek B proyek C dan sebagainya itu kurang lebih permainan-permainan sehingga sekarang muncul kapitalisme politik sampai memaksa mungkin para anggota dewan karena untuk balik modal melakukan upaya korupsi itu ya terima kasih Pak kembali kosasi silahkan ada lagi izin bertanya Pak oke yang udah yang Mujaki tolong kasih tanah dulu tapi ini yang lain dulu yang udah ngacung duluan ya siapa tadi Salsa ya dari mana Salsa jadi yang mau bertanya seolah ngacungin tangan dulu biar nanti saya panggil ada 4 orang ini apa Salsa langsung coba Pada dalam video Bapak menyampaikan bahwa pemikiran ideologi bisa berubah kapan saja nah apakah bisa jika di zaman sekarang ini ideologi kita diubah apa ulangi lagi Bapak menyampaikan bahwa pemikiran ideologi kita berubah kapan saja nah apakah bisa jika di zaman sekarang ini ideologi kita diubah siapa namanya ini beri mana dari jualan apa akuntansi kelas C kelas C kelas C kalau ikut sekarang ada keperluan siapa akuntansi kelas C namanya 129 oke ideologi ini nanti sebenarnya bab 4 kalau dari sejarah kan tahun 1955 itu kita mau mengubah lagi ideologi mau mengubah lagi Pancasila kan setelah pemilu 55 itu fakta ya bahkan sebelumnya kan tidak ada ideologi karena di era demokrasi liberal tahun 50 sampai 59 kita tidak punya ideologi gak ada Pancasila disana gak ada Pancasila sebagai dasar negara ya bahkan di awal-awal kemerdekaan kita sibuk perang kan perang melawan Belana di agresi militer dan perang melawan TI-TI melawan PKI kan di Madiun dan sebagainya bahkan Sukarno pun tidak pernah melaksanakan Pancasila kan di era udah lama karena tadi saya sebut Nasakom yang Pasukarno praktekkan nah persoalannya secara tertulis apakah bisa gak kalau sekarang dirubah bisa kalau mau itu yang pertama tapi risikonya mampu gak untuk mengubah untuk merubahnya karena pengalaman tahun 55 selama 4 tahun mereka berdebat di sidang konstituante itu gagal merubah Pancasila membuat yang baru sehingga kesimpulannya ya gak ada yang mampu kalau menurut saya karena generasi terbaik yang bisa bermusyawarah yang bisa menerima perbedaan adalah generasi 45 dan kita yang harusnya tinggal melaksanakannya terus saya aja disana karena pengalaman dicoba di tahun 55 gagal bagaimana untuk menerima perbedaan coba ya antara yang ngotot Islam dan yang ngotot nasionalis sehingga ada benang merah yang mampu menerima itu adalah generasi tahun 45 coba kalau sekarang kita dibebaskan lagi misalnya memilih ideologi saya yakin akan muncul dendam-dendam misalnya dari yang kurang puas di masa lalu bahkan mungkin juga yang ingin menawarkan komunisme bisa aja ikut lagi tapi kan apakah mereka bisa gak bersepakat mungkin yang muncul adalah perpecahan kalau menurut saya kalau sekarang dibahas lagi ideologi itu ya Salsa bisa dipahami bisa Pak terima kasih Pak soalnya ada yang mampu ada Satria Peninggit yang seperti saya sebagai superman misalnya bisa mengantaukan apapun yang saya inginkan oke yang daftar antrian ini ada cukup ya empat orang aja yang sudah ngantri karena sudah tanggung di situ kebagian Ila Nur Pak Ila dari mana mana jemen Pak kelas kelas D MSNnya 086 tadi udah ya 086 mana ya oh iya apa pertanyaannya Pak kan tujuan negara itu ada di alinia keempat ya terus dalam pelaksanaannya saat ini menurut Bapak apakah sudah sesuai dengan alinia keempat ya yang melindungi segenap bangsa Indonesia karena seluruh tumpah darah Indonesia jadi kan melindungi itu secara formal secara material secara formal negara itu bertugas melindungi supaya masyarakatnya aman tentram tentrim setelah mereka harus terlindungi tidak ada perang tidak ada kejahatan makanya dibuatlah lembaga untuk keamanan dan pertahanan nah sekarang anda lihat aja kalau secara formal apakah fungsi polisi dan fungsi tentara betul gak sebagai menjalankan fungsi negara supaya kita hidup tenang dan tentram itu aja yang pertama kadang-kadang kita melihat polisi takut kadang-kadang melihat polisi apalagi kalau gak bawa sim kalau gak pakai helm saya juga pernah pengalaman saya di jalan sudsen saya itu lengkap helm bawa sim bawa polisi saya tetap di tilang dipegat kenapa saya dipegat saya lengkap sim bawa jaket juga jaket kulit yang bagus helm juga bawa ternyata saya lupa bawa motor jadi itu itu fungsi negara secara yang secara formal jadi kalau anda rasakan bener gak bahwa kita punya polisi bukan untuk ditakuti oleh rakyat tapi untuk melindungi kita maksudnya juga tentara itu secara formal yang secara material ketika sekarang misalnya pandemi COVID negara kan mesejahterakan rakyatnya kalau misalnya lapar di paraban bukan dikasih ban di parabannya dikasih makan mungkin dulu ada sempat-sempat di awal ada ban dan sebagainya itu kan salah satu negara menjalankan fungsinya selain dilindungi amannya juga dikasih makan juga mencerdaskan dikasih pendidikan dan sebagainya mungkin kalau belum sempurna aja upaya sudah ada karena itu kewajiban negara tapi dalam beberapa prakteknya ada yang berkepentingan misalnya ketika zaman bansos malah memotong dengan mengkorupsi dana bansos dan sebagainya itu aja mungkin kita silahkan yang lain ini laki-laki yang tadi sudah saya dengar di mana Bujaki dari kelas dan jurusan kelas D jurusan manajemen Pak abisannya berapa kelas E kelas E Pak kelas E abisannya itu berapa ujung abisannya 56 056 oke ya udah ada Bujaki silahkan lanjut sebelumnya Pak mohon maaf bila kurang dapat dimarkerti gitu jadi kenapa isu PKIT seringkali muncul di bulan September gitu Pak yang harus kita waspadai itu sebenarnya ideologi komunisnya sendiri atau adanya dendam dari anak cucu PKI yang dihabisi waktu itu terus saya juga sering mendengar PKI gaya baru PKI gaya baru itu seperti apa ya Pak oke sudah saya pahami ya tiga pertanyaan ya tiga poin yang disepadai PKI-nya atau anak cucunya yang rendam ya kalau itu kedua-duanya ya kalau itu kedua-duanya kalau yang ketiga apa yang terakhir itu oh KGB ya komunis gaya baru itu memang di era sekarang katanya ya yang menurut yang curiga ya memang mereka tidak lagi menamakan dirinya PKI gitu kan mungkin masuk ke tempat lain ya tapi mereka punya misi tadi dendam ataupun ingin apapun lah gitu ya yang ingin membangkitkan lagi tapi namanya tidak harus PKI lah gitu tapi nilainya rasanya seperti apa yang mereka inginkan sama misalnya dengan ada kolonialisme kan jaman dulu kan ada kolonialisme ya jaman Jepang jaman Belanda yang langsung terlihat oh ini Jepangnya ini Belandanya nah sekarang di era modern itu bukan lagi kolonialisme tapi neo kolonialisme tidak perlu ada tentara Jepang tidak perlu ada tentara Belanda tidak perlu ada tentara Amerika Serikat tapi dalam kebijakan kebijakan ekonomi politik seolah-olah kita seperti ditekan oleh Amerika Serikat ditekan oleh Tiongkok misalnya lebih seperti itu ya ya sama dengan tadi logikanya ketika kewaspadaan komunisme jadi berbicara PKI ini kan berbicara yang mungkin saya sudah cukup panjang kalau di kelas lain ya di akutansi itu dari awal pun memang tidak hanya melihat peristiwa 65 dan setelah 65 ya karena ada tiga peristiwa yang cukup besar ya mereka yang melakukan sejarah yang berulang ya tahun 26 memberontak ke Belanda tahun 48 memberontak ke Soekarno tahun 48 di Madiun dan tahun 65 juga sama ya dan pola-polanya itu sama pergerakannya ya konflik konfrontasi dengan kelompok beragama dan sebagainya dan uniknya memang setelah 48 kan tidak lama ke tahun 55 tokoh-tokoh 48 yang berhasil dihabisi oleh pasukan Nasution pasukan Unsil pasukan Siliwangi di PKI Madiun mereka hidup lagi setahun kemudian tahun 50-an dengan tokoh-tokoh yang baru yang masih hidup yaitu Aidit dan kawan-kawannya jadi ya mereka perjuangannya mereka tidak tidak jerak masalahnya kalipun dihabisi karena bagi mereka kalau tidak dibunuh ya membunuh gitu kan gitu aja karena ideologinya ganas kurang lebih seperti itu sehingga kalau kita melihat peristiwa di tahun 65 yang dianggap dendam karena dibantai oleh order baru dan oleh masyarakat karena memang daerah itu masyarakat pun buta lagi pilihan setelah PKI lemah cuma satu pilihannya kita mau dibunuh lagi atau mau membunuh sehingga ada aksi balasan di tahun setelah 65 setelah tragedi itu itu memang sejarah kelam makanya ya apapun itu apakah walaupun orang yang mengira bahwa sekarang bubarnya komunisme dunia kan runtuhnya Uni Soviet Jerman juga tidak ada bahkan Cina pun tidak lagi seperti dulu tapi kan tadi nilai-nilainya mungkin yang disebut KGB tadi atau komunis yang tidak namanya ada tidak ada tapi rasanya mungkin akan dirasakan oleh orang yang pernah juga karena kan beberapa korban yang ada pun sekarang yang saksi hidup masih ada yang masih hidup masih ada yang terjadi tinggal ya kita sebagai nasib muda bagaimana mengambil pelajaran yang terpenting adalah secara proporsional kita memahami sejarah memahami keadaan jangan sampai sejarah yang pahit itu terulang kembali itu sebenarnya kita jangan melupakan sejarah kan yang buruk maupun yang manis kalau saya sering mengatakan bahwa sejarah itu bagaimana kita bisa mengambil pelajaran kalau itu hal-hal pahit walaupun misalnya itu yang baik berarti kan kita bisa membangkitkan romantisme kebaikan di masa lalu karena beberapa sejarah kan bangkit karena romantisme masa lalunya atau juga kalau Rokigurung mengatakan sejarah itu berbicara selain nilai-nilai kepahlawanan juga jangan lupa mencatat hal-hal yang dilakukan oleh para pengkhianat silahkan ini dua orang lagi Susi Lawati dan Indri terakhir Susi dari mana ini dari jurusan akuntansi pak kelas B apa pertanyaannya masih sama tentang komunis pak jadi apa sebab dan tujuan pemberontakan PKI pada tanggal 30 September 1965 Indri Apsil berapa Apsil berapa Pak Oke Indri kan sebenarnya yang terjadi di tahun 65 di malam 31 itu tapi di tanggal 30 September itu adalah pembunuhan dan penculikan tujuh jeneral dan satu perwira karena yang berhasil dibunuh adalah hanya 6 orang perwira 6 orang jeneral 1 orang karena setiun selamat dari proses itu nah itu yang terjadi adalah proses itu motifnya kan macam-macam motif dan pelakunya kalau pelakunya jelas yaitu pasukan Cakra Birawa tapi kan yang menjadi perdebatan adalah apa motif Cakra Birawa membunuh itu dan siapa yang menyuruh Cakra Birawa membunuh itu dan apa kepentingannya itu kalau misalnya dari peristiwa di tanggal-tanggal itu tapi jauh ke belakang memenai kecelibatan kudeta ataupun upaya kudeta PKI ini kan dari bagaimana PKI teman dekatnya Soekarno dengan begitu bangganya atau begitu semangatnya mendukung konfrontasi dengan Malaysia dan dimana tentara sendiri Angkatan Darat yang Dewan Jenderal yang disebut oleh PKI itu tidak tidak mungkin kita ini melawan Malaysia karena Malaysia dibantu oleh Inggris yang lebih kuat jadi ada perbedaan pandangan dari sekeliling orang-orang terdekat Soekarno dan di bulan itu juga Soekarno sedang sakit dan di penulis akan mati sehingga ada perbutuhan kekuasaan di sana jangan sampai kan anak Mas Ternyata 2 PKI atau Dewan Jenderal anak Mas Soekarno itu menduga PKI itu kenapa mendukung konfrontasi dengan Malaysia karena dengan adanya bantuan senjata yang sudah ada diterima oleh Angkatan Kelima yang diinginkan oleh PKI itu ternyata diciduk oleh para Dewan Jenderal bukan untuk melawan Malaysia tapi untuk melakukan upaya perbutuhan kekuasaan pada Soekarno itu menurut versi Dewan Jenderal dan sudah ketahuan oleh Dewan Jenderal yang dianggap PKI juga sama akan melakukan upaya kudeta kan upaya saling tuduh sebenarnya jadi PKI cemburu pada Dewan Jenderal dan sebaliknya cemburu bahwa siapa yang akan nanti menggantikan Soekarno kalau Soekarno mati atau meninggal dan itulah siapa yang lebih jadi siapa yang lebih dulu yang lebih cepat ya iya itu kan akhirnya yang karena maksudnya kalau tujuh Jenderal itu meninggal ataupun tidak ada otomatis kan PKI akan tidak punya saingan lagi siapa yang menjadi anak pas Soekarno itu maksudnya sehingga pucuk ke pemimpinan nanti bukan lagi turun ke Ahmadiyani atau ke Nasution tapi mungkin ke Aidit mungkin seperti itu motifnya ya tapi kan itu gagal ya kurang mungkin kurang persiapan ada yang bilang dan ada pihak yang pemain yang lebih cerdas daripada kedua pihak itu karena yang diuntukkan setelah terakhir itu adalah orang baru yang tidak terduga yaitu Soeharto itu panjang lagi lah kalau bicara ini Inri oke silahkan terakhir nih Susi baik Pak terima kasih Susi si si Lawati langsung coba satu menit lagi halo Susi Susi dari mana Susi gak kenal suaranya jangan pakai suara hati gak kenal suaranya coba tulisnya tulis Mana Susi itu? Susi? Mau jadi gak pertanyaannya? Coba suaranya ini lagi. Gak kedengar. Gak ada suaranya. Coba tulis-tulis. Tulis. Oke, karena waktu sudah habis ya untuk pertanyaan Susi. Susi, nanti kamu jawabin saya ataupun DBA dari mana dan kelas apa? Dan apa pertanyaannya ya? Oke, sekian. Sampai jumpa lagi di pertemuan yang akan datang ya. Yang penting tetap semangatlah menjelang UTS. Insya Allah tidak jauh apa yang saya sampaikan di materi maupun di pembahasan setiap pertemuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.